Halo, ketemu lagi sama Tonan. Jujur saja, hari ini Tonan sedih banget. Tonan kecewa banget. Tonan bener-bener sedih dan kecewa, dan juga marah, karena merasa hukum di negara kita gampang sekali dipermainkan. Lembaga hukum sepertinya gampang dikendalikan, bisa diatur sama uang dan juga sama kekuasaan. Lembaga hukum gak adil. Dia tebang pilih perkara dan juga tunduk sama kekuasaan. Padahal, lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi harusnya independen. Seharusnya bebas intervensi. Dia harus memutuskan perkara berdasarkan aturan-aturan yang ada dan juga sesuai rasa keadilan masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini benar-benar bikin runtuh kepercayaan sama hukum, sama sistem hukum di negara kita. Udah bukan rahasia lagi kalau keputusan soal syarat calon wakil presiden adalah keputusan pesanan dari kekuasaan. Padahal, mestinya, kalau kita taat hukum, kita taat konstitusi, mestinya soal ini bukan urusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini urusan DPR RI, urusannya para wakil rakyat buat mengubahnya. Tapi, kenapa Mahkamah Konstitusi malah memaksakan ikut mengatur soal ini? Soal Mas Gibran Raka Buming Raka mau jadi calon presiden, sebetulnya tonan gak keberatan. Tonan bahkan mau mendukung. Tapi, caranya jangan seperti sekarang ini, yang gerusa-gerusu dan sampai melanggar aturan. Ini melanggar hukum. Kalau mau jadi calon wakil presiden, ya silahkan. Tapi, caranya harus fair, harus sesuai aturan. Jangan mengubah aturan di saat-saat akhir. Jangan mengubah aturan dengan cara yang salah, dengan cara menekan Mahkamah Konstitusi buat bertindak di luar wonangnya dia. Tonan kecewa banget sama Mahkamah Konstitusi. Terutama sama ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Pak Anwar Usman. Dia ini sepertinya seorang paman yang sangat sayang keponakan. Dia sepertinya rela mengorbankan maruah Mahkamah Konstitusi cuma demi memuluskan ambisi politik dari keponakannya. Makanya, tonan gak heran kalau sekarang muncul pelesetan MK jadi Mahkamah Keluarga. Ada juga yang nyinyir dengan bernyanyi-nyanyi pamanku ketua MK. Menurut tonan, wajar kalau sampai muncul kekecewaan seperti itu. Tiga mantan ketua Mahkamah Konstitusi sudah mengingatkan kalau soal batas umur calon wakil presiden bukan wonang Mahkamah Konstitusi buat mengubahnya. Tapi, ini gak digubris. Mereka bahkan bikin surat terbuka, bikin pesan terbuka yang menggugah buat Pak Jokowi buat mengingatkan krisis moral yang udah terjadi. Apakah mereka gak bakal digubris juga? Sayangnya, sesudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sekarang harapan kita tinggal kepada dua orang saja. Yakni Pak Jokowi sama Mas Gibran sendiri. Harapan tonan, walaupun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan, baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran sendiri mau menolak ide Mas Gibran jadi cawapres, baik itu cawapres dari Iang Prabowo maupun cawapres dari Mas Ganjar. Umur Mas Gibran masih sangat muda. Lagi pula, dia baru dua tahun lebih terjun ke politik dan jadi wali kota. Pengalaman Mas Gibran cuma mimpin kota dengan 600 ribu penduduk. Ini jomplang sekali sama penduduk Indonesia yang 270 juta. Sebaiknya Mas Gibran mau mengikuti proses yang alami. Jangan mentang-mentang anak presiden, dia mau jalur cepat, nerabas aturan dan aji mumpung. Apalagi kalau nanti Mas Gibran sampai mengkhianati partainya sendiri. PDI perjuangan yang udah kasih kesempatan buat dia jadi wali kota Solo dengan mulus, tanpa pertarungan yang berarti. Oke. Itu saja curhat Tonan hari ini. Itulah kegalauan hati Tonan hari ini. Semoga kalian semua bisa merasakan hal yang sama. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.